Habib, selanjutnya ada pertanyaan dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Pertanyaan dari Uktina Ida. Afan Habib, saya ingin bertanya masalah riba. Apakah hukum ayam peliharaan apabila dilepas pada siang hari, lalu mencari makan ke halaman tetangga kita? Apakah termasuk riba Habib karena membuat tetangga kesal? Insya Allah, ini nyindir saya ini. Kita baru mencoba untuk memanfaatkan limbah pondok pesantren dan limbah restoran untuk makanan ayam supaya tidak mau batil. Allah kulihal, riba itu adalah yang berhubungan dengan uang, emas dan perak dan uang ulama Khadramud memasukkan di dalamnya karena uang ini sebagai pengganti emas dan perak walaupun sebagian ulama Mesir tidak setuju dengan hal itu dan termasuk riba juga makanan selain uang, emas dan perak dan makanan tidak ada itu yang namanya riba kecuali riba yang berkaitan dengan utang-biutang Semua hutang-biutang yang berkaitan yang mendapatkan kebaikan orang yang hutang ini dapat tambahan tambahan dari orang yang hutang maka itu riba yang Anda tanyakan ini tidak ada hubungannya dengan riba tapi saya melihat dari sisi mengganggu tetangga ini yang tidak bagus ini yang dosa Nabi SAW bersabda Siapa yang memulia beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tetangganya artinya memuliakan jangan buat dia marah jangan ganggu dia kalau ayam ini mengganggu dia maka Anda sudah melanggar hadis Nabi SAW Nabi bersumpah demi Allah tidak beriman bersumpah dan dinyatakan tidak beriman siapa dia? siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya berat tetangga ini ya harus kita jaga jangan sampai mereka merasa terganggu dengan kita dengan segala hal ada orang itu mengganggu tetangga dengan ayamnya seperti tadi ini ya gimana masuk ke teras rumah orang kemudian buang kotoran di sana itu terjadi ini termasuk mengganggu sekali dua kali akan marah tetangga itu atau banyak yang tidak sadar itu dia membunyikan musik dengan suara yang keras tetangganya di sampingnya mungkin lagi istirahat atau punya anak bayi yang lagi tidur atau dia lagi sakit itu mengganggu tetangga dengan musik yang ada di rumahnya atau mengganggu tetangga dengan bau yang semerbak keluar dari rumahnya makanan sehingga anaknya nangis pak ma saya mau ini saya mau ini artinya jaga jangan sampai tetangga kita merasa terganggu dengan kita karena ini dosa yang cukup besar dan Nabi SAW selalu mengajak kita untuk memperhatikan tetangga tetangga dan tetangga sampai Nabi SAW berkata bersabda Malaika Jibril selalu mewasiati saya menyuruh saya untuk memberi wasiat kepada umat tetangga 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 sampai saya takut jangan-jangan tetangga ini nanti dapat warisan tetangga kadang-kadang bukan keluarga bukan apa-apa tapi dari semangat dan kontinu Nabi SAW selalu dinasihati oleh Jibril tentang tetangga saya sampai takut tetangga ini kalau ada yang meninggal tetangganya ikut dapat warisan padahal tidak terjadi hal itu ini menunjukkan bagaimana tetangga itu mempunyai posisi yang tinggi di sisi di sisi Allah dan Lusul jangan sekali-kali kita mengganggu tetangga atau tetangga merasa terganggu dengan kita ada seseorang perempuan yang dipuji oleh sahabat Nabi sahabat ketika memuji seseorang berarti ibadahnya orang itu betul-betul di atas luar biasa karena sahabat ibadah yang hebat itu hampir semuanya semuanya ahli ibadah tapi kalau ada yang dipuji oleh mereka berarti ini luar biasa sahabat memuji salah satu perempuan berarti dia mulainya luar biasa istiqamahnya dikirnya dan seterusnya terus kemudian sahabat menutup ucapannya walakin ya Rasulullah akan tetapi inna hatu di jirona dia selalu mengganggu tetangganya ibadahnya luar biasa sayang satu cuma dia mengganggu tetangganya tidak disebutkan disitu gangguannya dengan apa sementing tetangganya merasa terganggu dengan dia apa kata nabi hiya finnar perempuan itu yang ahli ibadah yang kau puji yang ahli giyamulil itu tempatnya di neraka masya Allah makanya itu jaga jaga jangan sampai tetangga kita merasa terganggu dengan kita dan kita kalau diganggu tetangga sabar sabar pahalanya besar terima kasih